Selamat pagi. Selamat pagi, saudara gue yang terkasih. Kembali ketika kita mau mendengarkan saban rohani yang mau Tuhan sampaikan kepada kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu sungguh-sungguh boleh mengajarkan kepada kami bagaimana mengawali kehidupan dengan mendengarkan apa yang Engkau kehendaki. Kuasilah kami Tuhan dengan kuasa rohmu yang kudus, sehingga kami mampu menangkap dengan jelas apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Kedalam tanganmu ya Tuhan, kami menyerahkan diri. Dalam Tuhan kami, Yesus Kristus yang kami teladani, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Saudara indah sekali, kalau saya pernah membaca satu buku, semakin orang itu sibuk, jangan lupa berdoa. Dalam bacaan Injil Lukas pasal yang keempat, ayat 42-44, itu pun yang Yesus lakoni. Bayangkan, saudara, Yesus. Dia sibuk mengajar di kota-kota lain. Tetapi, Yesus selalu menyediakan waktu untuk pergi ke tempat yang sunyi. Kita mungkin pernah mendengar kata refleksi dan aksi. Yesus beraksi dengan mengajar, tapi dia juga tidak lupa berefleksi. Bagaimana dengan kita sendiri? Beraksi saja tanpa refleksi akan jatuh pada kesembangan rohani. Seolah-olah apa yang kita lakukan, karena kekuatan diri kita sendiri, bahkan mungkin bisa terjatuh untuk kemegahan diri. Tetapi, Yesus, saudara, dia mengambil tempat yang sunyi. Karena dia tahu benar apa yang menjadi tujuan kehidupannya. Yaitu dikatakan juga dalam ayat 43, dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Judea. Sudaraku yang terkasih, bukankah kita hidup juga dalam kerangka tugas pengutusan Tuhan atas dirinya yang kita teladani? Apa yang kita kerjakan, yang membuat kita sibuk, harus terkait dengan nilai kekekalan. Yaitu tentang kerajaan Allah melalui Injil yang diberitakan. Disinilah pentingnya kita tetap terkoneksi, tetap terhubung dengan apa yang Tuhan maksudkan. Karena apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, bahkan juga mengatasamakan pelayanan. Itu sedang mewartakan Injil Kerajaan Allah. Supaya nama Allah dipermuliakan. Selamat, saudara, memenuhi tugas pengutusan ini. Dengan selalu terkoneksi dengan Allah sendiri. Tuhan memberkati. Amin.